Apakah UFO itu ada? Segala hal tentang adanya penampakan UFO selalu menjadi bahan pertanyaan semua orang. Sebagian percaya dan sebagiannya lagi menganggap bahwa UFO hanya hayalan dan tak pernah ada. Bagi yang tak mempercayainya, UFO hanyalah sebuah kisah fiksi ilmiah belaka. Meski begitu, ternyata telah ada banyak penampakan UFO yang telah tertangkap kamera. Bahkan sejak zaman dahulu telah dibuktikan beberapa penampakan adanya UFO di bumi sejak ratusan tahun silam. Ada banyak yang mempertanyakan apakah UFO itu ada. Hal ini makin membuat penasaran disebabkan adanya bukti penampakan UFO yang terlukis dalam lukisan-lukisan abad pertengahan. Penggabarannya begitu nyata karena menggunakan kekuatan di atas manusia. Hal tersebut tentu bisa menjadi bukti bahwa sejak peradaban masa silam, mereka begitu percaya jika UFO itu ada. Penasaran dengan penampakan-penampakan UFO yang tergambar di lukisan-lukisan kuno? Simak video dari DMV channel ini. The Annunciation with Saint Amidus Dalam lukisannya diperhatikan Bunda Maria saat belum melahirkan Nabi Isa. Dalam gambarannya nampak ada sorot sinar yang muncul dari langit terbuka dan langsung menyorot ke kepala Bunda Maria. Kritikus seni dan juga sejarawan mengungkapkan jika lukisan tersebut memberikan gambaran dari cahaya Tuhan yang menandakan bahwa Bunda Maria telah diberkati Tuhan. Namun pendapat lain dikemukakan oleh para penggemar UFO dan alien. Lingkaran cahaya yang disebut dengan halo itu dipercaya sebagai interpretasi UFO. Selain itu juga UFO juga digambarkan sebagai kekuatan di atas manusia dan sejajar dengan keberadaan malaikat maupun mahluk goib. The Crucifixion of Christ 1350 Lukisan yang tergantung di altar Biara Fisoki Dekani Monastery yang berada di Kosovo menggambarkan tentang kisah penyalipan Yesus. Selain itu menunjukkan penampakan benda melayang di bagian ujung atas lukisan itu. Anehnya lagi, lukisan dengan judul The Crucifixion of Christ ini menggambarkan seorang pilot yang sedang mengemudikan benda terbang itu. Seseorang yang nampak sebagai pilot itu berada di pojok kanan lukisan. Yang terlihat melihat ke belakang arah pesawat UFO. The Baptism of Christ 1710 Seniman lukis asal Belanda, Erdo Jolder membuat sebuah karya lukis yang begitu jelas menampakkan adanya benda berbentuk cakram dan bersinar yang menyorotkan sinar ke arah suatu aktivitas pembaptisan. Jolder sendiri merupakan murid dari Rembrandt yang telah dipercaya para kritikus dan juga penggemar UFO dan alien bahwa terdapat hubungan antara agama dan juga alien. The Triumph of Summer 1538 Permadani yang dibuat di Bruges, Belgia tahun 1538 memperlihatkan beberapa objek yang mirip UFO. Pada pojok kiri permadani tersebut memperlihatkan objek yang berbentuk seperti piring terbang. Lalu di bagian atasnya yang menonjol nampak seperti bentuk kokpit pesawat UFO. Pada permadani tersebut tidak ditemukan interpretasi apapun yang berkaitan dengan religiusitas. Dengan demikian, lukisan berbentuk piring terbang itu tak bisa mempresentasikan apapun tentang ketuhanan. Dalam karya yang ada di permadani itu hanya menggabarkan seorang penguasa yang menunjukkan kekuasaannya. Meski begitu, para penggila UFO dan alien mempercayai bahwa di zaman itu telah muncul UFO yang membuat para seniman mengabadikannya dalam sebuah karya. Le Tabaide 1400 Lukisan ini dilukis di pertengahan abad ke-15. Le Tabaide merupakan montase di berbagai adegan yang menggambarkan aktivitas monastik pada agama Nasrani. Pada seluruh bagiannya terdapat gambaran seorang Yesus Kristus ketika disalib. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat sebuah piring terbang kecil warna merah. Dan diakini bahwa itu merupakan gambar piring terbang UFO. Ada banyak anggapan jika benda yang bentuknya seperti piring terbang dengan kokpitnya itu merupakan topi dari Kardinal Sanjerom. Yang dilukisnya sedang bersimpuh di depan Yesus. Namun benda itu sangat aneh jika disebut sebagai sebuah topi. The Crucifixion of Christ, Georgia pertengahan 1600 Sama dengan lukisan yang ada di Kosovo. Lukisan dinding di katedral Svetis Hoveli. Mas Gesa, Georgia ini memperlihatkan adanya lukisan benda melayang pada dua sisi salib Yesus. Jika dilihat lagi lebih dekat. Kedua objek itu menunjukkan wajah yang diakini merupakan wajah dari pilot yang mengendarai piring terbang itu. Namun entah mengapa, benda yang bentuknya piring terbang itu selalu digambarkan para pelukis ini memiliki pilot yang mengendarainya. Tentu saja, ini membuat para kritikus dan pengamat UFO banyak menyimpulkan teori. Mulai dari adanya alien serta kekuatan gaib di atas manusia. Hingga adanya teori paling ekstrim bahwa Yesus merupakan penggabungan antara manusia dan alien. Bagaimana tertarik dengan teori-teori tersebut? Apakah masih penasaran tentang keberadaan UFO di bumi? Semua itu tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Pastinya banyak sekali bukti yang telah diungkapkan sejak zaman dahulu hingga sekarang mengenai penampakan-penampakan UFO di bumi yang telah tertangkap kamera. Terima kasih telah menonton!